Pak Persah, bagaimana tanggapan dirut PT PLN Sofian Basir atas penetapan dirinya sebagai tersangka? Saat ini kami sudah tersambung dengan kuasa hukum dari Sofian Basir, yaitu Susilo Ari Wibowo. Selamat malam, Pak Susilo. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Susilo, apa tanggapan Pak Sofian atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK? Ya, yang pertama penetapan sebagai tersangka, itu kan kemarin ya, sampai hari ini kebetulan Pak Sofian mungkin sudah minggu yang lalu itu ke luar kota, sehingga saya belum bisa berkomunikasi dengan beliau, sehingga apa yang harus saya sampaikan juga belum banyak yang bisa saya ceritakan di sini, begitu lho. Kemungkinan insya Allah akhir minggu ini mungkin Pak Sofian akan coba kita komunikasi kembali. Jadi Anda sampai saat ini belum berkomunikasi ya dengan Pak Susilo setelah penetapan dirinya sebagai tersangka? Belum, karena Pak Sofian sudah sejak minggu kemarin ke luar kota. Keluar kota atau ke luar negeri, Pak? Keluar negeri. Informasinya kemana, Pak? Ke Paris, betulkah demikian? Ini informasi yang saya terima, ya Paris, Perancis lah, untuk tugasnya, untuk tugas pekerjaan ya. Ini pekerjaan yang terkait dengan PLN? Tentunya, karena karena beliau adalah Direktur PLN, tentu yang berkaitan tugas-tugas dengan PLN. Cuma detailnya apa, tentu saya tidak tahu. Baik. Berarti Anda sendiri juga masih menunggu kepulangan dari Pak Sofian Basir. Apakah sudah ada jadwal kepulangannya kapan, Pak? Belum tahu. Saya belum tahu. Mudah-mudahan akhir minggu ini sudah bisa ketemu. Bahkan berkomunikasi saja saya belum. Tapi sekarang kita sedang mencermati hal-hal yang menyebabkan Pak Sofian Basir sendiri ditetapkan sebagai tersangka. Itu dua alat bukti yang mana saya lagi mencermati dari hasil-hasil, apa namanya, press conference kemarin dari KPK, maupun dari hasil-hasil dari persidangan yang selama ini terkait dengan Riau 1. Baik. Terima kasih Pak Susilo Ariwi Bowo, kuasa hukum dari Sofian Basir, telah bergabung bersama kami. Dan selanjutnya, Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan KPK. Ada jurubicara KPK, Mas Febri Diansyah. Mas Febri, benarkah KPK sampai saat ini belum meminta pihak imigrasi untuk mencegah Sofian ke luar negeri? Ya kalau dari informasi tadi sedang berada di luar negeri, sebenarnya mencegah ke luar negeri menjadi tidak relevan, kalau dalam konteks saat ini. Tapi kami percaya nanti Pak Sofian akan kembali karena pergi ke luar negeri. Ini kan dalam rangka penugasan. Nanti ketika jadwalnya sudah ada, pemeriksaan tersangka ataupun pemeriksaan saksi, akan kami sampaikan panggilannya secara patut. Dan tentu kami imbau tersangka ataupun saksi memenuhi panggilan tersebut, hadir dan juga memberikan keterangan secara benar. Jadi proses penyidikan akan kami lakukan terlebih dahulu. Hari ini sudah mulai ada satu saksi, jadi kami langsung melakukan pemeriksaan. Satu orang saksi dari staff ya, staff anggota DPR, dilakukan pemeriksaan untuk tersangka SFB hari ini. Dan besok, lusa atau minggu depan tentu kami akan lakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini maksudnya staff anggota DPR, apakah staff dari Edi Saragi? Mas Febri? Ya, staff dari Edi Saragi yang sudah jadi terpidana ya dalam kasus ini, dan sudah kami eksekusi juga. Dan dalam konteks peran tersangka SFB, diduga tersangka bersama-sama atau membantu terjadinya tindak pidana. Nah, tindak pidana yang dimaksud adalah dugaan penerimaan suap dengan kemarin kan tersangkanya Edi Saragi sampai jadi terpidana, dan kemudian berkembang menjadi tersangka yang baru pada saat itu, yaitu Idrus Marham yang sudah difonis bersalah juga oleh pengadilan TPKOR kemarin. Dan ada perkembangan lagi satu orang yang juga sedang berjalan dalam proses penyidikan hari ini. Oke. Mas Febri, apakah pihak KPK sudah berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak PLN untuk menanyakan kapan perjalanan dinas dari Pak Sofian Basir ini selesai? Yang pasti kami sudah sampaikan, kirimkan lah tepatnya, kami kirimkan kemarin surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke rumah tersangka SFB, karena ini kan kewajipan ya, dan sekaligus hak juga bagi tersangka untuk mendapatkan pemberitahuan tersebut secara resmi. Barulah kemudian di sore harinya kami mengumumkan pada publik sebagai wujud dari keterbukaan informasi dan hak masyarakat juga untuk mengetahui, karena kami juga berharap kasus ini bisa dikawal oleh publik, terutama kasus-kasus yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara luas, sektor energi, terkait dengan kelistrikan, dan lain-lainnya. Mas Febri, terkait dengan kasus WAPLT Uriausatu yang menjerat Sofian Basir ini, mengapa KPK membutuhkan waktu sekitar 9 bulan padahal gelar perkara sudah dilakukan sejak Maret lalu? Benarkah pimpinan KPK mendapatkan ancaman kriminalisasi? Kalau dihitung dari pertama kali kasus ini diproses, memang baru 2 orang yang jadi tersangka ya. Pada bulan Juli 2018 lalu itu OTT kami lakukan di Jakarta, dan seperti perangkat kasus yang lain juga, karena ini kasus yang kami pandang sama saja dengan kasus yang lain, jadi ketika ada perkembangan fakta-fakta di persidangan, kemudian itu diuji secara berlapis dan kapan perlu berulang kali kami uji, kemudian kami juga berdiskusi dengan ahli dan melengkapi bukti-bukti yang lain, barulah setelah KPK meyakini ada bukti permulaan yang cukup, maka sebuah perkara itu ditingkatkan ke penyidikan. Untuk siapapun dan dalam kasus apapun prosesnya sama seperti itu. Sehingga surat perintah penyidikan yang sudah ditandatangani terhitung sejak tanggal 22 ya, 22 kemarin itu akhirnya kami umumkan setelah SPDP-nya dikirim ke tersangka. Lalu soal pimpinan KPK yang mendapatkan ancaman kriminalisasi terkait dengan penyelidikan kasus ini, PLT Uryo 1, apakah betul demikian Mas Febri? Saya kira ini kan proses hukum ya, hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi. Bagi pihak manapun kami ajak untuk melihat ini sebagai sebuah proses hukum, jadi kalau memang ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak tertentu, maka akan lebih baik menggunakan jalur hukum yang ada. Ada banyak sekali jalur hukum dan juga pada proses pemeriksaan bisa menyampaikan bantahan-bantahan atau substansi-substansi lain yang dipandang relevan. Terkait dengan apakah ada serangan balik, misalnya apakah ada kriminalisasi, kami tentu saja berharap hal itu tidak perlu terjadi kalau kita sama-sama melihat proses ini sebagai sebuah proses hukum. Dan sampai saat ini saya kira KPK masih berjalan proses penyidikannya dan masyarakat juga mengawal penanganan kasus ini. Mas Febri, lalu soal Sofian Basir yang diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Saragi dan juga Idrus Marham. Marham, saya ingin membedah diksi menerima janji di sini. Apakah itu berarti memang hanya berupa baru janji saja atau memang betul-betul sudah ada uang yang diterima oleh Sofian Basir? Untuk bisa memahami itu memang kita harus melihat pasal-pasal suap ya. Jadi bunyinya persisnya seperti apa. Pasal 5, pasal 11, atau pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil tersebut mengatur misalnya menerima hadiah atau janji. Hadiah ini bisa bentuknya uang, bisa bentuknya barang, atau sesuatu yang memiliki nilai misalnya. Tapi tidak hanya hadiah yang dipersoalkan di sana, kalau misalnya seorang penyelenggara negara itu menerima janji atau komitmen fee meskipun uangnya belum diserahkan, meskipun uangnya belum diterima karena kondisi-kondisi yang lain, sebenarnya deliknya sudah selesai. Karena memang itulah ketentuan dalam pasal suap yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita. Di sisi lain, selain soal penerima, dugaan penerimaan janji tersebut, yang perlu dipahami adalah tersangka SFB, Direktur Utama PLN ini, juga dalam konteks diduga bersama-sama atau membantu Eni Saragi dan juga pihak-pihak lain yang terkait untuk melakukan tindak pidana. Karena itulah KPK menggunakan selain pasal suap, ada Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 56 ayat 2 KUHP. Baik. Mas Febri, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya ingin bertanya soal apakah betul sektor pengadaan barang dan jasa ini paling rawan terjadi korupsi di sektor ini. Kami akan kembali sesat lagi, Pemirsa. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan jurubicara KPK, Febri Diansyah. Mas Febri, ICW menyampaikan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa adalah sektor yang paling rawan untuk dikorupsi. Benarkah demikian dan mengapa? Kalau kita bicara sektor, memang banyak ya di sektor pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau kita bicara konteks ini, ini sebenarnya bukan pengadaan barang dan jasa. Jadi skemanya justru tidak menggunakan skema pengadaan seperti yang dibayangkan secara umum ya. Ketika sebuah instansi ingin membeli sebuah barang begitu kemudian dilakukan proses pengadaan. Dalam konteks ini sebenarnya mekanisme yang terjadi justru mekanisme kerjasama atau investasi ya. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh PLN yang menunjuk anak perusahaannya dan kemudian membentuk konsorsium untuk mengerjakan sebuah proyek. Nah yang dilakukan dalam kasus ini adalah penunjukan langsung. Karena dengan alasan pada saat itu kepemilikan sahamnya 51%. Nah ini yang juga jadi persoalan yang kami dapatkan bukti-buktinya dan muncul di persidangan. Misalnya ada pertanyaan, apakah benar negara dalam hal ini PLN atau anak perusahaannya memiliki saham 51% sehingga dilakukan tunjuk langsung. Atau kepemilikan saham 51% itu sifatnya formalitas saja agar bisa dilakukan penunjukan langsung. Karena kami menemukan bukti, ada dugaan tersangka SFB ini sejak awal sebelum prosesnya berjalan sudah menunjuk perusahaannya Johannes Kocho untuk mengerjakan riau. Nah temuan-temuan inilah nanti yang akan kami dalami dalam proses penyidikan. Mas Febri, dan sebetulnya SFB ini apakah memang dari awal sudah mengenal Johannes Kocho atau memang dikenalkan oleh Eni? Kalau dari awal dalam artian sebelum peristiwa ini terjadi tentu tidak ya. Tapi saat itu memang ada kepentingan dari Johannes Kocho untuk ikut atau terlibat dalam proyek PLTU. Belum spesifik PLTU Riau I. Tapi kemudian setelah mengirimkan surat secara resmi ke PLN dan tidak ada respon positif, maka dilakukanlah upaya-upaya untuk mengurus proyek tersebut termasuk upaya untuk menemui Direktur Utama PLN. Johannes Kocho diduga meminta bantuan pada pihak lain termasuk politisi-politisi yang salah satu diantaranya adalah Eni M. Saragih yang mengurus dan mempertemukan. Nah pertemuan itu terjadi berulang kali dan kami melihat pertemuan yang cukup intens ini membahas dan mengurus terkait dengan proyek PLTU Riau I. Baik. Terakhir Mas Febri, apakah ada kemungkinan tersangka lain lagi selain SFB setelah ini? Kalau kemungkinan pengembangan atau pelaku yang lain saya kira sama ya untuk semua perkara kemungkinan itu bisa terbuka jika ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Nah karena proses penyidikan baru dimulai beberapa hari tentu kami fokus dulu pada tersangka SFB ini bahwa nanti ada fakta-fakta baru kemudian diuji di persidangan dan terlihat peran pihak lain tentu akan kami kembangkan lebih lanjut. Baik. Terima kasih jurubicara KPK Febri Diansyah telah bergabung bersama kami di Prime Time News.